Saya enggak tahu impian Anda apa ketika di TNC ini. Saya tidak berbicara masalah impian Anda yang di luar rencana. Anda bisa, kalau di luar rencana, Anda bisa, kalau keluar dari sini Anda jualan bakso di Victoria, atau jualan nasi di Victoria, atau Anda jualan baju-baju. Itu terserah. Yang saya jelas di sini adalah impian kita ketika kita fokus di TNC. Itu apa? Seperti saya, saya punya impian, saya ingin naik haji. Tapi bukan hasil dari, saya dapat ini. Dari kojikan tidak, tapi saya hasil dari TNC. Termasuk bonus-bonus saya. Saya ingin menanikan ibadah haji dari hasil dari TNC. Saya ingin punya mobil. Karena saya dulu itu orang yang sangat, apa ya, yang sangat tidak, tidak enak lah istilahnya. Terus setelah kan ya, saya seperti orang-orang itu dapat mobil. Nah, akhirnya memang benar. Saya mendapatkan mobil free dari TNC. Jadi bagi Anda, bagi Anda, terutama yang baru, yang sana itu, itu orang-orang bisnis itu. Jadi kalau di luar sana, ada orang yang bilang bahwa, wah, luar biasa bisnis di sini. Itu akan mendapatkan segalanya. Saya belum percaya. Selama di Hongkong ini, ada bisnis yang memberikan mobil, itu hanya di TNC. Tidak ada. Mana sih yang dulu dapat emas, emas, emas itu? Itu. Ada emas, mas Herman. Ketika Anda, Anda membeli dengan harga Rp6.200.000, ketika Anda jual, itu hanya kembali uang Rp7.000.000. Seperti ini. Jadi, yang dari dulu ngomongnya segudang harapan, menjual impian kepada para-para seperti kita ini, mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi di TNC, ini adalah panggungan. Hari ini, mungkin Anda bisa membeli mobil, ya. Dengan gaji Anda. Tapi saya punya mobil itu free. Dari TNC. Dikasih sama TNC. Yang namanya TNC. Itulah yang saya maksud adalah impian kita. Bukan impian kita. Ketika kita melakukan hal di luar TNC. Yang saya bahas di sini adalah, yang berat ketika kita berada di TNC. Apa saja tulis. Tulis di buku. Mungkin Anda ingin HP yang harga sekian. Tapi nanti bonus dari TNC. Saya ingin seperti ini. Tapi bonus dari TNC. Bukan ambil dari uang gaji. Yang saya maksud impian di situ adalah ini. Oke, next. Next. Next saja. Terus, next. Nah, di sini ya. Ini adalah paradigma umum. Paradigma umum itu adalah, ya seperti kita ini. Kita bekerja. Kita bekerja, ya. Kita mendapatkan uang dan untuk mewujudkan impian. Ketika majikan tidak membutuhkan kita, kita sudah tidak dapat awas. Nah, ini paradigma orang sukses. Dia akan tetap bekerja. Bekerja, bekerja. Tidak berpikir seberapa sih hasilnya. Itu nanti. Dia bekerja, bekerja saja membangun aset. Ketika aset itu sudah terbentuk, ini akan membuahkan hasil. Ya, namanya penghasilan pasif. Sehingga apa? Walaupun kita tidak bekerja, ya, ketika kita, aset itu sudah terbentuk, kita pun akan tetap mendapatkan hasil. Ya, seperti ini. Membangun aset, yaitu, ini perusahaan kita TNC, yang didukung oleh, yaitu support system kita. Yaitu one person. Dan ini adalah bisnis kita. Ini saya akan, ini berbicara dengan orang baru. Kalau yang lama sudah, sudah jeng. Seperti ini, ya. Dan kalaupun hari ini ada orang baru, kita cukup untuk menjalankan bisnis ini. Yaitu bermodalkan impian dan uang 100 dolar saja. Siapa yang baru? Kalau punya uang 100 dolar dan punya impi yang tinggi, susah di TNC. Anda berarti orang sukses. langsung marketing planning. Nah. Oke. Untuk di sini, ketika Anda sudah melakukan transaksi, yaitu dengan 100 dolar, Anda bisa belanja, yaitu paket ground. Paket ground berapa sih? 900 dolar. 900 dolar. 900 dolar. 900 dolar. Anda keluar uang 900, Anda bisa mendapatkan produk. Produk Anda makan, Anda makan, atau Anda jual, uang Anda kembali. Uang 900 dolar. Uang kembali, tapi yang 100 tidak kembali. Yang 900 dolar kembali, berupa produk. Produk Anda jual, uang Anda kembali. Dan ketika Anda brown, Anda akan mendapatkan peluang penghasilan per bulan 10 juta. Tapi harus kerja keras. Jangan maunya. Sudah brown, jangan kan brown. Platinum aja, kalau nggak kerja keras, ya lucu. Terus yang selanjutnya, yaitu silver. Kalau Anda punya uang paling tidak 2000 dolar, Anda bisa memilih produk-produk yang Anda sukai. Untuk diri sendiri, atau untuk keluarga, atau Anda memang orang silap. Orang yang memang pandai berbicara, Anda bisa berjualan. Anda bisa menjual produk-produk itu, dan uang 2000 akan kembali. Balik lagi. Balik lagi. berarti model Anda cuma apa? Bibir. Anda nggak usah, nggak usah khawatir. Maksudnya, ada orang beli atau tidak. Yang penting, banting saja bibir. Banting saja bibir. Kalau Anda sudah bermodal 2000, ingat yang 100 tidak kembali. Terus, Anda bisa mendapatkan peluang penghasilan, yaitu 20 juta per bulan. itu kalau silver. Sekarang gold. Gold itu berapa? 3.700 lah. 3.700 sampai 3.600 lah. Anda akan mendapatkan peluang penghasilan per bulan, kalau kerja keras, yaitu 39 juta. per minggu. Eh, per minggu. Perminggu, sorry, sorry. Malah per minggu ya. Nah, ini saya yakin, kalau kita untuk menuju platinum, kadang-kadang kita step, demi step. Ketika kita pertama kali join, mungkin di silver. Terus, produk kita jual, upgrade lagi. Di ulang nomin, isi lain, ya. Kulaan meneh. Begitu kulaan rong ewu, kulaan wis. Ya, kulaan lagi. Terus, kita upgrade lagi. Berarti kita akan menyampai gold. Jual lagi. Kulaan lagi. Seperti itu, ya. Terus, apakah kita mendapatkan hasil kalau kita belum bisa mendapatkan orang yang sama-sama melakukan hal yang seperti kita, ya belum. Karena kita masih, kita masih upgrade. Seperti itu. Jadi, untuk mencapai platinum, kita bisa mengulang sampai 4 kali. Ya, jadi enggak harus berapa juta itu, berapa ribu, orang-orang dolar, tiga. Tapi kita bisa mengulang. Sesuai dengan produk dan kemampuan kita. Ya, kalaupun di luar sana mungkin orang baru terutama. Ada yang bilang bahwa, oh, TNC intai duit. Intainya berapa? Intain mana sama yang dibuat beli? Kamis, beratus-ratus. Berjuta-juta. Berjuta-juta, ya. Mending kalaupun hari ini ada kesempatan dan ada kemauan, lakukan segera. oke. Dan ini adalah platinum. Bagi anda yang sudah platinum, anda akan memiliki yaitu peluang penghasilan 65 juta per minggu. Jadi saya itu mikir-mikir, oh, orang-orang sukses di TNC. Kalau disebut memang membeli paket, disitulah kelihatan hasil kita. Kalau hanya personal sale, personal sale, ya memang disini kan ada beberapa beberapa bonus ya, macam bonus seperti itu. Nanti masalah itu nanti akan dikupas oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Di minggu berikutnya. Oke, next. Next, next. Nah, ini adalah peringkat-peringkat kehormatan. Nah, kebetulan disini ada apa? Calon bronze Ryan. Running ya, running. Nanti akan kita lihat. Nanti akan lahir bronze Ryan. selanjutnya. Ternanya. Untuk selanjutnya, ini bagaimana untuk mendapatkan peringkat-peringkat di TNC, ini ada langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah ini akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita bertemu dengan orang yang sangat luar biasa ini, waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada TNC. terima kasih. Salam sukses untuk Anda semua. Sukses. Sukses. Apa sekali lagi untuk pembicara pertama kita, Silver Ryan Hong Kong, Ibu Haja Tuti Amalia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apakah Anda merasa belajar? Semuanya. Bapak, Ibu, apakah Anda merasa belajar? Belajar. Saoplas untuk Anda semuanya. Bapak, Ibu, kalau tadi kita sudah belajar bersama bagaimana cara mengjalankan kesehatan dan alat sesifari, kita akan ada pembicara yang terdapat. selamat menikmati.